Gadis beku tiba-tiba hidup kembali. Dokter menyinari matanya dengan senter, dan menemukan, bahwa pupil bereaksi terhadap cahaya. Semua orang segera menyalakan perangkat pemanas, meningkatkan suhu leleh gunung es. Semua orang yang hadir, merasa sulit untuk percaya, karena mereka berada di Antartika. Wanita ini digali dari bawah es Antartika jutaan tahun. Setelah es mencair, semua orang membawanya keluar. Segera suhu tubuhnya naik sangat cepat, dan tekanan darah, detak jantungnya, mulai perlahan dia membuka matanya, untuk memulihkan kesadarannya, ketika dia melihat banyak orang di sekitarnya. Dia takut, dokter melepaskan selang pernafasan dari mulutnya, dan membiarkannya istirahat sebentar, menunggunya bangun. Dokter menyambutnya meskipun, dia tidak mengerti apa yang dikatakan dokter. Dokter selalu menirunya, dokter menyuntik lengannya untuk mengambil sampel. Tetapi sekarang, lukanya benar-benar hilang. Dokter pikir itu luar biasa. Jonas membawa makanannya, dan dia memakannya. Kemudian, dokter menemukan sesuatu yang aneh. Gelombang otaknya bukan dari manusia purba. Juga dia bukan dari 100 ribu tahun yang lalu. Tetapi, dari 50 juta tahun yang lalu, evolusinya adalah berbeda dari manusia modern. Lebih mirip seperti manusia super. KT mengatakan, temuan itu adalah gila. Bukan manusia spesies pertama yang berevolusi di bumi. Sekarang dokter di sebelahnya pingsan. Dokter lain melakukan tes. Menemukan bahwa orang-orang memprediksi, virus ini datang dari tubuh wanita tua itu. Orang-orang tidak dapat menahannya dalam waktu singkat. Akan semakin banyak orang di pangkalan yang sakit. Ada badai salju di luar. Dan lalu lintas menjadi sangat buruk. Lalu lintas benar-benar terputus. Hanya bisa mempercayai diri mereka sendiri. Jonas sedang berbicara dengan wanita tua itu. Tentang penyakit semua orang. Tanpa diduga dia mengerti. Jonas kagum. Bagaimana dia bisa belajar bahasa sebagai manusia. Begitu cepat dia tahu. Mata semua orang sakit karena dia. Jadi dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia tampaknya jujur. Tepat setelah kolonel menyelamatkan anggota regu yang membeku. Sampai mati. Dokter bersiap untuk menyelamatkannya. Wanita tua itu maju selangkah. Meletakkan tangannya di otak pria yang terluka itu. Menutup matanya. Seolah mencoba menyembuhkannya. Tiba-tiba terbangun secara ajaib. Dan radang dingin di kakinya sembuh. Semua orang tidak percaya. Apa yang baru saja mereka lihat. Setelah merawat pasien. Dia jatuh kelelahan. Setelah dia bangun. Dia terus mengobati beberapa orang. Tetapi. Setiap orang obatnya akan semakin lemah. Dokter menguji darah nih. Dan menemukan. Sel darah putihnya menurun dengan cepat. Jika dia terus seperti ini. Dia tidak akan bisa bertahan. Dokter menyuruhnya untuk istirahat. Tapi. Dia mengetuk keluar pria yang dia rawat. Setelah itu. Dia menyembuhkan semua orang. Yang matanya sakit karena dia. Akhirnya dia jatuh ke tanah. Badai salju berlalu. Dan semua orang membawanya ke rumah sakit. Setelah dia sadar. Jonas berterima kasih padanya. Dan saya harap dia merahasiakannya. Saat itu dia tahu. Bagaimana berbicara beberapa kalimat sederhana. Dengan bahasa manusia. Tetapi tubuhnya sangat lemah. Dia akhirnya meminta maaf kepada Jonas. Singkirkan rahasia dunia ini selamanya.